Cara untuk kita tidak lari dari tanggung jawab, bersyukurlah dalam segala hal atas tanggung jawab kita. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah saya dengan tema Lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility berasal dari dua akar kata, Respon and able, yang artinya adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajibannya dengan yang terbaik. Kemampuan seseorang menjalankan kewajibannya dengan baik. Atau the ability to respond, kemampuan seseorang untuk merespon tanggung jawabnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Itu sebabnya Tuhan selalu menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Tanggung jawab adalah milahnya Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-kali lari dari tanggung jawabnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia juga makhluk yang bertanggung jawab. Dengan bekerja kreatif dan benar, manusia bisa memberi nama-nama semua binatang di muka bumi. Bahkan mengelola bumi ini dengan lebih baik lagi. Padahal taman yang diciptakan oleh Tuhan di Eden itu sudah sangat baik. Tapi justru manusia bisa kelola untuk buat lebih baik. Membuktikan bahwa manusia punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Hanya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia seringkali lari dari tanggung jawab. Ketika Tuhan mengetahui manusia telah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan datang dan bertanya kepada manusia. Dan bertanya kepada Adam, Mengapa kamu makan buah pohon yang telarang? Malah Adam menyalahkan istrinya karena memberi buah pohon yang telarang tersebut. Memberikan buah daripada pohon yang dilarang oleh Tuhan. Padahal ia lebih dulu makan buah yang telarang tersebut. Ada dalam kejadian 3.12. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, maka Hawa menyalahkan ular yang memberdaya padahal dialah yang tergoda oleh buah tersebut. Dalam kejadian 3.13, sikap suka menyalahkan atau menghidamkan orang lain adalah salah satu sikap lari dari tanggung jawab. Seharusnya mereka tinggal mengakui kesalahan saja, pasti Tuhan akan mengampuni dan segera memulihkan. Justru makin lambat kita mengakui, makin lambat Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Mengaku kesalahan adalah sikap yang bertanggung jawab. Mengaku kesalahan adalah sikap daripada orang yang dewasa. Ketika Tuhan mengetahui bahwa Kain telah membunuh Habel, maka Tuhan bertanya kepada Kain, dimanakah adikmu itu? Tapi Kain lari dari tanggung jawab dan berkata, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Padahal Kain adalah kakak dari Habel yang membunuh adiknya sendiri. Seharusnya dia bertanggung jawab untuk melindungi, untuk menjadi brother keeper, untuk menjadi penjaga. Seharusnya ketika dia melakukan kesalahan, dia mengakuinya sebelum Tuhan bertanya kepadanya, ini malah dia bertanya kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, apakah aku ini penjaga adikku? Wow, suatu sikap seperti kekanak-kanakan lari dari tanggung jawab. Salah satu dampak dari dosa adalah lari dari tanggung jawab. Sulit mengakui kesalahan. Karena Kain mewarisi dosa Adam dan Hawa, maka Kain tidak mau bertanggung jawab atas adik kandungnya sendiri. Sungguh mengerikan. Ketika kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, maka ini seperti virus yang menular. Nah, kita belajar bagaimana cara agar kita tidak lari dari tanggung jawab. Yang pertama, cara untuk kita tidak lari dari tugas dan tanggung jawab kita serius. Dan jangan sepelekan tugas dan tanggung jawabmu. Setiap orang dari kamu adalah pemimpin. Dan kamu bertanggung jawab untuk memimpin dirimu sendiri. Buku 360 derajat kepemimpinan dari John C. Maxwell. Dia berkata untuk memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Untuk memimpin orang selevel atau seumur dengan kita dibutuhkan kemampuan 15%. Untuk memimpin orang di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Wow! Kalau kita mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka kita akan mampu juga bertanggung jawab atas orang yang ada di atas kita, di samping kita, dan di bawah kita. Kalau kita tidak mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk bertanggung jawab atas orang yang ada di atas kita, di samping kita, dan di bawah kita. Omong kosong kita bisa bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kita Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri Kepada tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita Bagaimana Anda bisa memimpin orang lain Kalau Anda sendiri gak bisa memimpin diri sendiri Lukas 19 ayat 12-24 Saya akan bacakan perumpaman tentang uang minat Maka ia berkata Ada seorang bangsa yang berkat Berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja disitu Dan setelah itu baru ia kembali Ia memanggil sepuluh orang hambanya Dan memberi sepuluh minat kepada mereka Katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali Ayat 15 Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya Yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama datang dan berkata Tuan, minat Tuan yang satu itu Telah berhasil menjadi sepuluh minat Ayat 17 Katanya kepada orang itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota Datanglah yang kedua dan berkata Tuan, minat Tuan yang Tuan berikan menghasilkan lima minat Katanya kepada orang itu Dan engkau kuasailah lima kota Ayat 20 Dan hamba yang ketiga datang dan berkata Tuan, inilah minat Tuan Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan Ayat 24 Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ Ambilah minat yang satu itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh minat Wow Di dalam perumpamaan tentang uang minat Yesus menceritakan ada satu orang Tuan Memiliki sepuluh orang hamba Supaya adil Tuan itu memberikan satu minat uang Kepada masing-masing daripada hambanya Lalu Tuan itu pergi dan berangkat meninggalkan mereka Setelah Tuan itu kembali Maka ia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Kelompok hamba yang pertama berhasil melipat gandakan dari satu minat menjadi sepuluh minat Lalu dipuji oleh Tuan-Nya dan dipercayakan sepuluh kota Kelompok hamba yang kedua berhasil melipat gandakan dari satu minat menjadi sepuluh minat Menjadi lima minat Lalu dipuji oleh Tuan-Nya dan dipercayakan lima kota Namun kelompok hamba yang ketiga Yang tidak berhasil melipat gandakan uang Tuan-Nya Malah mereka menyimpan di dalam kain saja Mereka malas dan merasa tidak mampu Dan bahkan menggerutu dan bersungguh-sungguh Tapi tidak mau memberikan minat tersebut kepada hamba-hamba yang berhasil melipat gandakan uang itu Lalu uang itu diambil daripada hamba yang malas mengerjakan Yang diberikan kepada hamba yang melipat gandakan menjadi sepuluh minat Wow Mata uang minat bukanlah nilai yang besar Karena satu minat nilainya sekitar 16,5 USD Atau kalau dirupiakan sekarang ini 240 ribu rupiah Berat uang minat itu 340 gram Beda dengan talenta Satu talenta beratnya 34 kilogram Dan nilai satu talenta itu sama dengan 60 minat Atau 14,4 juta rupiah Satu nilai yang tidak sebanding dengan minat Yang menarik Kelompok hamba yang pertama Walaupun mereka tahu nilai uangnya kecil Tidak terlalu besar Mereka serius menjalankannya Dan mengembangkan menjadi sepuluh minat Saya tidak bisa bayangkan betapa bertanggung jawabnya ia Betapa serius ia menjalankan minat mereka Karena dengan time frame yang sama atau waktu yang sama dimiliki oleh hamba-hamba yang lain Ia berhasil melipat gandakannya Bahkan lebih banyak daripada hamba-hamba yang lain Hamba yang berhasil menjalankan satu menjadi sepuluh minat Akhir dipercayakan sepuluh kota Dan dipercayakan juga tambahan minat yang lain Kita ini punya waktu terbatas Tenaga terbatas Dan harta terbatas Mari kita fokus untuk mengembangkan Yang sudah Tuhan percayakan pada kita Jangan kita sibuk komplain Jangan kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain Atau kita iri dengan pencapaian orang lain Jangan kita bermain-main dalam dosa Tapi pakai lain terbatas ini untuk mengembangkan kapasitas Dan melakukan tugas dan tanggung jawab Kita malasan dan dosa kan dikmatannya sesaat Tetapi menghancurkan segala-galanya Roma 3.23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Akibat dosa rupanya menurunkan kualitas hidup kita Akibat dosa menurunkan kesehatan kita Akibat dosa menurunkan kualitas damas jatri kita Membuat damas jatri itu hilang Akibat dosa menurunkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan sesama Ketika Anda buat kesalahan cepat akui dan bertobat Supaya jangan makin habis Bertobat artinya berbalik 180 derajat Dari arah barat ke arah timur Dari utara ke selatan Dari suka buat kesalahan jadi tidak buat kesalahan lagi Dari yang malas jadi rajin Dari yang suka buat dosa jadi bisa hidup dalam kebenaran Dari yang hidup menurunkan hawa nafsu jadi hidup menurunkan kendak Allah Dari yang kurang bertanggung jawab jadi serius bertanggung jawab Dari yang mudah menyerah jadi punya mental pemenang never give up Pasti Tuhan sanggup pulihkan keadaan saudara Ketika Simpson hidup dalam dosa Maka ia yang powerful menjadi powerless Yang kuat jadi lemah Ia yang useful menjadi useless Yang berguna menjadi tidak berguna lagi Ia yang besar menjadi kecil Ia yang punya tanggung jawab jadi kehilangan tanggung jawab aja Namun ketika Simpson bertobat Maka ia yang powerless menjadi powerful Yang lemah jadi kuat Yang kalah menjadi pemenang Yang sedikit jadi banyak Yang kecil jadi besar Dari yang dibully menjadi sumber inspirasi Jika Simpson yang masa lalunya hancur Lalu bertobat Tuhan pulihkan Maka Tuhan yang sama juga bisa pulihkan Masa lalumu yang rusak Masa lalumu yang hancur Menjadi masa depan yang berharga Dari masa lalumu yang useless Tidak berguna Jadi masa depan yang berguna Bagi kemuliaan Tuhan Dan bahkan menjadi berkat bagi sekelilingmu Asalkan kita jangan lari Dari tanggung jawab Cara untuk kita tidak lari dari tanggung jawab Serius Jangan sepelekan tugas tanggung jawab Mereka sekalipun itu kecil Yang kedua Cara untuk kita tidak lari dari tanggung jawab Jadilah kreatif Untuk mengembangkan tanggung jawabmu Galatia pasal 6 ad 5 Sebab tiap-tiap orang Akan memikul tanggung jawabnya sendiri Dalam terjemahan The Message Translation Galatia 6 ad 5 Terjemahan dalam bahasa Indonesia Dikatakan masing-masing dari anda harus bertanggung jawab Untuk melakukan tugas yang kreatif dan terbaik Yang anda bisa lakukan dengan kehidupan anda sendiri Masing-masing dari kita harus memberikan yang terbaik Dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab Masing-masing dari kita harus kreatif Kreatif mengembangkan tanggung jawab kita Meruk galatia pasal 6 ad 5 Kreatif adalah media mempercepat pelipat gandaan Kreatifitas terjadi ketika kita berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan Hamba yang pertama lebih kreatif Daripada hamba yang lain Sehingga ia berhasil melipat ganda kandar 1 mina Menjadi 10 mina Sedangkan hamba yang kedua Dalam waktu yang sama Hanya cuma berhasil melipat ganda kandar 1 mina Menjadi 5 mina Wow Pasti hamba ini berpikir keras Belajar keras Pasti hamba ini berdua keras Bekerja keras Kreatifitas didapatkan ketika kita bisa berpikir keras Belajar keras dan berdua keras Orang yang berpikir keras Belajar keras Berdua keras Berkatnya keras Tapi orang yang tidak berpikir keras Tidak mau belajar keras Dan tidak berdoa keras Hidupnya keras Jadi pilihan hidup anda dua Anda mau hidup keras Atau berkat keras Ada sebuah cerita menarik Dimana di sebuah hutan rimba Ada segerombol kera Yang sedang bergotong royong Menimun makanan Untuk persiapan di musim dingin Atas kesepakatan bersama Gerombolan kera itu menunjuk si kera ekor putih Untuk menjaga setumbuk tinggi cadangan makanan di dalam gua Selagi kawanan yang lain pergi mencari makanan Dengan perasaan bercampur aduk Si ekor putih ini akhirnya menerima tugasnya Ia senang karena dipercayakan oleh kawan-kawannya Tapi ia juga takut Kalau-kalau ia tidak dapat menahan hati untuk makan Daripada makanan yang sedang disimpan dalam cadangan di gua itu Berusaha payah Ia menahan nafsunya Ia pun berpikir kalau ia diam saja Ia tidak mungkin bisa bertahan untuk tidak makan Daripada bermalas-malasan Dan daripada dia hanya tinggal diam Jadi berpikir yang tidak baik Lebih baik ia menyibukkan diri Untuk mengalihkan perhatiannya Kemudian seekor putih ini memutuskan untuk memilih Setumpuk yang tinggi makanan itu Berdasarkan Mana yang lebih cepat busuk Mana yang lebih cepat expire Setelah beberapa waktu Gerombolan kera yang lain pun kembali ke gua Dan mereka semua terkejut Melihat betapa cadangan makanan mereka sudah tertata dengan sangat rapi Kawanan itu segera berkumpul dan berunding Dan akhirnya menunjuk si ekor putih sebagai pemimpin mereka yang baru Si ekor putih awalnya hanya ditunjuk untuk menjaga dan menguas cadangan makanan kera-kera Namun karena ia memiliki kreativitas dan sikap bertanggung jawab Ia tak hanya menjaga setumbuk makanan itu Tapi juga melakukan hal yang lebih daripada diminta oleh kawan-kawannya Tak heran pada akhirnya ia dipilih dari Sekuriti menjadi pemimpin gerombolan kera-kera tersebut Hal yang sama juga berlaku kepada kita Tuhan pun ingin mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi Dipercayakan perkara yang besar lagi Namun sadarkah kita bahwa kita harus siap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita Bahkan lebih kreatif lagi Agar kita bisa dapat dipercayakan perkara yang besar Ketika kita dipercaya lebih lagi Kita pun pasti akan dituntut lebih besar lagi Lukas Masal 12 ayat 48 Setiap orang yang kepada diberi banyak Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Wow! Lebih banyak tanggung jawab Lebih banyak dituntut Lebih besar tanggung jawabnya Maka jangan iri dengan kebesaran seseorang Karena tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab kita Tanggung jawab seseorang dewasa Lebih besar daripada tanggung jawab anak kecil Tanggung jawab seorang pemimpin Lebih besar daripada tanggung jawab seorang bawahan Maka daripada itu Apabila kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi Menerima berkat-berkat yang lebih besar Latihlah diri kita untuk setia dalam perkara kecil Dan kreatif pada tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan Kepada kita Kita belajar cara untuk tidak lari dari tanggung jawab Jadilah kreatif untuk mengembangkan tanggung jawab Yang ketiga cara untuk kita tidak lari dari tanggung jawab Bersyukur atas tanggung jawabmu 1 Tepsonika 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Mengucap syukur dalam segala hal Itu yang Tuhan katakan Tuhan perintahkan Berarti Mengucap syukur bukan dibutuhkan sewaktu-waktu Tapi mengucap syukur dibutuhkan setiap waktu Mengucap syukur dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja Tapi mengucap syukur dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah juga Mengucap syukur dibutuhkan bukan pada waktu kita senang saja Tapi mengucap syukur juga dibutuhkan pada waktu kita sedang jenuh Mengucap syukur dibutuhkan bukan pada waktu kita beruntung saja Tapi mengucap syukur juga dibutuhkan pada waktu kita sedang mengalami kehilangan Mengucap syukur adalah sumber kekuatan kita Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita Lawan daripada mengucap syukurnya itu mengeluh Bersunggu-sungut Mengeluh dan bersunggu-sungut tidak akan menambah hal yang baik Malah membuat kita tambah lemah, lelah, dan bahkan kehilangan kepercayaan Saya teringat dengan 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir Tidak bisa masuk tanah perjanjian karena mereka selalu mengeluh Walaupun mereka sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan Banyak mengalami mujizat Tuhan Di Mesir mereka mengeluh kecapaian menjadi buddha Bahkan di Padanggurun mereka mengeluh juga gak ada air, gak ada makanan Padahal baru saja Tuhan bikin mujizat yang besar Dengan membelah air laut Dan mereka bisa berjalan di as air yang kering 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut Mereka mengeluh karena gak ada air Sampai akhir hidup mereka, mereka mati semua di Padanggurun Karena mereka tidak pernah bersyukur dan hanya mengeluh Masalah kecil saja sudah bersungut-sungut Bagaimana nanti dipercayakan perkara yang besar Anda mesti tahu bahwa tanggung jawab semakin besar Maka masalah semakin besar Tanggung jawab semakin berat, maka masalah semakin berat Jadi belajar untuk tidak mengeluh dan marah Dengan keadaanmu yang sekarang Mendapat perintah dari pemimpin atau orang tua Dan mengerjakan dengan baik adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab seseorang karyawan dan seorang anak Seorang bawahan atau anak yang baik tentu merasa bersyukur ketika mereka mendapat tugas dan dipercaya satu tanggung jawab Jangan kamu sia-siakan tugas dan tanggung jawabmu jika kamu tidak mau mendapatkan hukuman Tapi kalau kita lakukan tugas dan tanggung jawabmu Dengan sebaik mungkin maka kita memperoleh pujian dan promosi hari ini tanggung jawab apa yang ada pada pendakmu Apakah kita sudah bersyukur dengan berat dan beban yang kita sedang pikul Syukurilah setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kita Itu adalah tanda kedewasaan seseorang Pemimpin kita adalah Tuhan yang mahabijaksana Beban dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita Berhubungan langsung dengan berkat dan promosi yang Tuhan sediakan bagi kita Semakin besar dan berat tanggung jawabmu Maka semakin dasyat berkat dan promosi yang menanti yang ada di depanmu Syukurilah semuanya itu Dan Tuhan akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi Cara untuk kita tidak lari dari tanggung jawab Bersyukurlah dalam segala hal atas tanggung jawab kita Terima kasih telah menonton